Intro Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Tahun Gajah merupakan momen penting ketika Raja Fasal Etiopia di Yaman, Abraha, bermaksud meratakan bangunan Ka'bah. Masukan Abraha pun bertolak menuju Mekah dengan membawa Gajah. Ka'bah nyatanya tak pernah runtuh dan pasukan Abraha pun dihujani batu yang dilempari oleh burung Ababil. Dan di tahun Gajah itulah bayi Muhammad lahir dari Rahim Aminah Binti Wahab sebagai anak yatim. Terima kasih telah menonton! Dikisahkan bahwa Abraha yang sudah menghiasi rumah susinya sedemikian rupa harus berhadapan dengan kenyataan. Orang-orang Arab hanya berniat ziarah ke Mekah hanya untuk menuju Ka'bah. Abraha kemudian mengambil keputusan menyerang Mekah. Dia sendiri tampil paling depan di atas ekor gajah besar. Sukuh-sukuh Qurais yang ketika itu dipimpin oleh Abdul Muttalib tidak melakukan perlawanan. Mereka bukan lawan seimbang untuk bala tentara Abraha. Abraha melalui utusannya menekankan. Dirinya tidak ingin berperang. Abraha menyerang Mekah hanya untuk menghancurkan bangunan Ka'bah. Pada waktu itu Abdul Muttalib direwayatkan bertemu dengan Abraha di perkemahan sang penguasa Yaman. Namun Abdul Muttalib justru hanya meminta 200 ekor untanya yang dirampas pasukan Abraha dalam perjalanan menuju Mekah. Ini membuat Abraha kecewa karena ia menganggap pimpinan Sukuh Qurais tidak berniat melindungi Ka'bah. Abdul Muttalib berkata, Aku pemilik bunta-bunta itu. Sementara Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya. Abdul Muttalib menasehati orang-orang Mekah untuk pergi ke lereng-lereng bukit. Menghindari pasukan Abraha sembari mencari tempat untuk menyaksikan apa yang akan terjadi di kota Mekah esok hari. Lalu di tengah Mekah yang sunyi ketika penghancuran Ka'bah tampak akan berjalan begitu mudah. Tapi nyatanya rencana Abraha pun gagal. Pasukan Abraha yang terlihat menyeramkan bagi masyarakat Mekah pada waktu itu dihancurkan oleh pertolongan Allah dengan menyirimkan burung Ababil sembari dilempari batu. Tahun Gajah merupakan momen kelahiran Nabi Muhammad SAW dari Rahim Ibu Nda Aminah, inti Wahab. Tepatnya di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awab, Tahun Gajah atau 570 Masehi. Ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib yang meninggal dalam perjalanan niaga dari Syam. Abdullah meninggal ketika singgah ke tempat saudara ibunya di Astrid. Lepas Aminah melahirkan, Abdul Muttalib amat gembira dan membawa bayi yang baru lahir itu ke Ka'bah serta memberinya nama Muhammad. Ketika diadakan penyembelihan unta selepas 7 hari kelahiran sang bayi, nama Muhammad yang dipilihkan Abdul Muttalib menimbulkan pertanyaan dari kalangan kaum Arab Mekah. Orang-orang Qurais bertanya-tanya, kenapa nama bayi itu tidak diambil dari nama nenek moyang mereka? Abdul Muttalib yang menyaksikan kedahsyatan peristiwa Perang Gajah dan bantuan serangan dari langit lantas menjawab, kuinginkan dia, Muhammad, akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Dalam bahasa Arab, kata Muhammad diambil dari kata sifat yang berarti orang yang terus menerus terpuji. Harapan Abdul Muttalib terkabul karena Nabi Muhammad SAW menjadi sosok yang sedemikian berpengaruh, berbudi pekerti luhur hingga dijuluki Al-Amin atau orang terpercaya dan memperoleh tempat khusus di sejarah dunia. Dalam kisah lain disebutkan, bahwa pada malam kelahiran Nabi Muhammad, istana Kisro di Persia berguncang hingga 14 ruangan roboh. Api kaum Zoroaster yang disembah penganut majusi pun padam, padahal api tersebutlah menyala selama seribu tahun. Lahiran Nabi Muhammad SAW diakini telah memadamkan api penganut majusi mengandai kemunculan penyampaian pesan ketuhanan di tengah impitan Emprium Romawi dan Persia. Besoknya air danau sawah di Persia surut, beberapa sumber mata air mengering, dan rakyat Kisro kebingungan. Seorang kepercayaan di Kisro bernama Al-Mubizan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat, menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Efrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. Mimpi itu ditafsirkan sebagai kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi momen besar di seluruh penjuru Arab. Kelahiran Nabi Muhammad juga diakini membawa berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam meriwayat lain juga menuturkan, bahwa halimah Tusa' dia terus-menerus menerima keberuntungan sejak pertama kali ia mengambil bayi Muhammad sebagai bayi susuannya. Ketika bayi itu disusui, air susu halimah yang sebelumnya sedikit menjadi deras mengalir, unta yang ditumpanginya, dan sang suami ketika mengambil Muhammad menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan dari Mekah ke To'if. Babilah Bani Sa'ad, asal halimah As-Jadiah, juga tahan tintit dilimpahi keberkahan selepas Muhammad berada di lingkungan mereka. Meskipun beliau adalah seorang Nabi dan Rasul pilihan Allah SWT, namun ternyata beliau juga tetap menerima cobaan dan tantangan dalam berdakwah untuk menyebarkan agama istri.